Intro Cristiano Ronaldo nampaknya kembali akan berurusan panjang dengan manajemen Manchester United setelah mengaku dihianati oleh pelatih dan sejumlah pihak di internal MU. Hal tersebut terungkap dalam wawancara eksklusif di program Piers Morgan Uncensored. Unggahan potongan video di Twitter Piers Morgan pun menjadi trending topic di Twitter. Dalam wawancara tersebut, Ronaldo mengaku sang pelatih Eric Ten Hag tidak menginginkan dirinya ada di MU. Bahkan, tak hanya sang pelatih, beberapa orang di level senior eksekutif juga ingin dirinya meninggalkan Old Trafford. Tak hanya di musim ini, upaya ini sudah terjadi sejak musim lalu, kala CR7 kembali lagi ke Old Trafford. Ronaldo mengaku setelah sir Alex Ferguson pensiun dari Manchester United, dirinya tidak melihat ada perubahan di tubuh setan merah. Dia mengambil contoh ketika manajemen Manchester United memecat Ole dan menggantinya dengan Ralph Ragnick merupakan sebuah hal yang membingungkan. Menurutnya, Ragnick bukanlah seorang pelatih. Selain itu, secara keseluruhan tak ada perubahan signifikan, baik dari sisi infrastruktur maupun manajerial di setan merah. Sementara itu, pengakuan Ronaldo memancing komentar mantan pemain Timnas Inggris dan Liverpool, Jamie Carragher. Menurutnya, apa yang disampaikan CR7 menunjukkan kesombongan CR7 dan ketidakmampuannya untuk mengatasi masalahnya. 99% pengembang United akan berada di pihak ETH yang menunjukkan betapa buruknya Ronaldo menangani ini. Jamie juga menilai dari wawancara ini dapat disimpulkan jika Ronaldo akan memberikan sinyal kepergiannya dari Old Trafford dalam waktu dekat. Terima kasih telah menonton!